Oke, kami masih berbincang-bincang mengenai jangan tolak aku dan bicara soal penolakan biasanya datang dari sesuatu yang kita butuhkan. Setelah kita dalami betul-betul, kadang-kadang kita sadar bahwa yang selama ini kita butuhkan tidak selalu apa yang kita inginkan. Pertanyaan saya ke Pak Mario adalah, apakah benar-benar ada perbedaan yang signifikan Pak Mario antara yang kita butuhkan dengan apa yang kita inginkan? Super sekali. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Yuk, Anda membeli karena butuh atau ingin? Ah, Anda membeli karena butuh atau ingin? Angkat tangan yang bilang butuh. Wah, super sekali. Yang bilang karena ingin. Good, sekarang saya tanya, pernah enggak Anda menemukan bungkusan sesuatu yang Anda beli lama, baru dibuka, oh iya aku pernah beli ini. Nah, itu butuh enggak? Mau tidak dicari? Ayo, terus makan. Ini saya mau tuliskan di sini. Makan, itu kebutuhan atau keinginan? Keinginan. Ingin makan atau butuh makan? Butuh makan. Makan itu kebutuhan. Hamburger. Hamburger itu ingin. Rawon. Pecel. Otak-otak. Good. Anda yang putuskan ya. Menikah. Butuh apa ingin? Butuh. Bukan. P. Pengen. Itu kebutuhan kita untuk hidup berpasangan. Oke. Dengan Pak Jono. Hah? Ingin. Nah, itu loh. Kadang-kadang kita heran, kok kamu ingin Jono, aku enggak. Ya. Menikah itu kebutuhan. Dengan siapa? Itu keinginan. Good. Sekarang, Anda yang jualan. Beli. Oke, asuransi. Itu kebutuhan atau keinginan? Butuh. Butuh. Siapa tahu kita enggak tahu, malam ngelindur masuk kandang macan. Butuh kita, terutama yang sering jalan sambil tidur. Nah. Beli asuransi dari PTA. Apa itu? Ingin. Ingin. Tuh. Berarti kalau begitu, banyak orang salah dalam menjual. Mereka menjual kebutuhan. Padahal pembelinya mencari yang diinginkannya. Eh. 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 Oke, nah. Satu lagi. Lihat satu ini apa. Cantik. Kebutuhan atau keinginan? Keinginan. Keinginan. Butuh cantik atau ingin cantik? Keinginan. Hmm? Kebutuhan kebutuhan. Butuh. Lihat ya. Yang membuat sesuatu dipilih, itu bukan kebutuhan. Keinginan. Oh. Pernah lihat orang cantik tidak menikah-menikah? Tidak. Berarti kecantikan, kebutuhan. Keindahan pribadi. Keinginan. Wanita sering salah mengerti, yang dihebat-hebatkannya itu, bedak anti granat, gitu. Semua, bling-bling semua, rendahnya, oke. Supaya cantik, tapi tidak terpilih, karena pribadinya tidak indah. Aha, jadi jangan tolak aku, itu orang-orang stres karena hanya mempercantik diri, tidak memperindah perilaku. Simple sekali, banyak orang salah berfokus kepada kebutuhan. Padahal yang harus diputuskannya, yang dibangunnya adalah menjadi pribadi yang diinginkannya. Itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mario. Penjelasannya super sekali. Dari saya, sudah satu pertanyaan. Sekarang saya kembalikan lagi kepada Anda yang sudah hadir di Studio Metro TV. Siapa? Ya. Bapak. Salam super Pak Mario. Salam super Pak. Saya dengan Doni, dari Jakarta. Saya ingin menanyakan, lebih puas mana Pak? Ditolak apa menolak? Terima kasih, itu saja. Salam super. Assalamualaikum Wr. Wb. Lebih puas mana? Ditolak atau menolak? Anda yang jawab, lebih puas mana? Pak, ini bukan masalah puas atau tidak. Kalau Anda ditolak wanita jualek, itu bersyukur. Bukan puas atau jelek itu bukan majah ya. Perilakunya, ketawanya keras, nonjoknya keras kan ada. Wanita kalau marah itu atau kalau bercanda, seperti Mike Tyson. Nah, berarti di dalam kehidupan kita Pak, bukan puas-puasan. Karena puas itu tumbuh. Ini ya, puas itu tumbuh. Karena yang namanya impian, itu naik kalau didekati. Ini ya, kita dekati targetnya punya tabungan 10 juta. Sudah didekati, dia naik toh. Menjadi ingin 30. Naik lagi toh. Nah, itu sebabnya banyak doa kita berangkat dari tidak bersyukur. Tuh. Tuhan uangku sedikit. Berdoa itu harus mulai dari mensyukuri dulu. Tuhanku, aku sudah punya 10 juta. Akan banyak yang bisa aku bantu kalau aku punya 20. Begitu 20. Tuhanku, sumbangan yang harus aku penuhi setiap bulan. Tolong dong dinaikkan lagi. Itu loh. Pak, jadi bukan soal puas atau tidak menolaknya. Yuk kita mulai segala sesuatu dari mensyukuri. Jadi ditolak atau menolak, kalau dilihatnya dari sudut pandang mensyukuri. Anda tidak boleh menzalimi orang dengan mentertawakan dia. Untung gue ditolak. Jangan mencukuri bahwa kita diizinkan tumbuh. Itu ya Pak. Terima kasih. Super sekali Pak Mario. Kepuasan itu naik kalau impian itu didekati Pak ya. Super sekali. Baik, sekarang saya minta Anda untuk mengambil alat polling Anda. Silahkan. Anda harus menentukan satu pilihan dari tiga pilihan yang sudah diberikan oleh Pak Mario. Kita lihat sama-sama. Ini dia pollingnya. Laki-laki yang manakah yang menurut Anda paling menarik? Yang jika melamar wanita sulit ditolak. Pilihan A yang cerdas, berpendidikan luas, dan berkedudukan tinggi. B yang kaya, elegan, dan dermawan. C yang artistik, indah perilakunya, dan berpengaruh luas. Silahkan. Anda pilih A, B, atau C. Cuma boleh satu ya. Cuma boleh satu. Silahkan tentukan pilihan Anda. Lima, empat, tiga, dua, satu. Kita berikan tepuk tangan. Kamilok jawaban Anda. Dan juga di mtgw.com. Seperti apa hasilnya, akan kita lihat sama-sama sebentar lagi. Tentunya di Mario Teguh. Golden Waste. Kalau tahu caranya, tidak ada yang tidak bisa Anda capai. So, kalau begitu, selamat Anda sudah mengerti sekali. Kepentingan terindah bagi diri adalah menjadi pribadi yang indah perilakunya.